Komplikasi yang bisa ditimbulkan memang macam-macam bisa menyebabkan hemolitik gangguan. Jadi sel darah merahnya itu jadi pecah-pecah, bisa jadi gangguan ginjal, bisa jadi gangguan kulit. Memang bisa kemana-mana, tapi itu kasusnya jarang. Jarang sekali. Kalau pneumonia, dok, tadi kan dokter Santi bilang orang-orang yang terinfeksi pneumonia itu belum tentu akan sakit. Tapi bisa nggak menuju ke penyakit yang lebih serius? Kalau misalnya dia tidak tampil, tidak memberikan gejala, biasanya kita menyebutnya sebagai asimptomatik. Jadi di dalam tubuhnya ada kumannya, tapi dia tidak menimbulkan gejala dan tidak perlu diobati. Dibiarkan lama-lama sembuh sendiri, gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sudah menimbulkan gejala, misalnya gejalanya sudah ada, batuk, demam, dan seterusnya, lalala-lala, nggak diobatin. Dibiarkan aja, nah kebetulan daya tahan tubuhnya sedang buruk, atau tadi ya memang dia punya penyakit, atau dia sedang menjalani pengobatan, atau ketimpaan virus lain atau bakteri lain, sehingga badannya berperang melawan beberapa penyakit sekaligus, maka kan badannya bisa kelelahan berperang melawan berbagai penyakit tersebut. Maka badannya bisa kalah. Nah kalau kalah, penyakit pneumonia ini, yang atipikal, walking pneumonia ini, mycoplasma pneumonia ini, menjadi makin merajalela, dan bisa menimbulkan komplikasi yang memang bisa berujung pada kematian, walaupun jarang. Tingkat kematiannya berapa dok? Di bawah 2 persen. Di bawah 2 persen. Kira-kira setengah sampai 2 persen. Nah, komplikasi yang bisa ditimbulkan memang macam-macam bisa menyebabkan hemolytic gangguan, jadi sel darah merahnya itu jadi pecah-pecah, bisa jadi gangguan ginjal, bisa jadi gangguan kulit, memang bisa kemana-mana, tapi itu kasusnya jarang. Jarang sekali. Oke, berarti hampir-hampir mirip sama COVID ya, COVID-19 pun nggak terlalu parah, cuman kalau ada penyakit penyerta, itu bisa menimbulkan lebih parah lagi gitu kan penyakitnya. Oke, oke. Ya, 100, betul. Nah mari kita bedah gejala-gejalanya dok, tadi udah disebutin ya, tadi ada batuk, apa lagi, pilak, demam, selain itu ada lagi ke gejala-gejala yang muncul, ditimbulkan dari pneumonia walking ini? Ya, menariknya pneumonia akibat mycoplasma pneumonia ini, selain gejala yang lebih ringan, itu demamnya biasanya ringan. Jadi kalau yang lain-lain demamnya itu tinggi, di atas 38. 39, bisa sampai 40. Tapi kalau ini anget doang. Nggak sampai ya 38 lah gitu ya. Demamnya ringan. Terus batuknya biasanya kering. Batuknya kering? Walaupun ada, ya biasanya kering. Walaupun ada beberapa yang batuknya basah, kalaupun batuknya basah, dahaknya itu nggak ada warna. Kalau batuk yang lain tuh bisa kuning, bisa kuning kehijauan, bisa hijau. Kadang bersemu dengan merah atau pink. Atau kadang coklat-coklat kemerahan gitu. Kayak apa ya, kayak batak gitu. Kalau ini enggak. Ini bening. Bening. Jadi kebanyakan kering. Ya sama kayak covid lah. Kebanyakan batuknya kering. Tapi ada beberapa yang batuknya basah. Ini juga. Kebanyakan batuknya kering. Walaupun ada beberapa yang batuknya basah, ada dahaknya. Terus pada anak yang terkena, itu kelihatannya kok cepat capek gitu. Lelah gitu. Terus kalau misalnya dia diberi aktivitas yang agak berlebih sedikit. Misalnya lari dikit. Dia cepat capek dibandingkan dengan sebelum dia sakit. Terus pada anak yang lebih kecil, bisa muncul gejala pada saluran pencernaan. Bisa mual muntah, bisa diare. Jadi tadi gejala yang paling khatnya itu demam dan batuk. Bisa enggak disertai dengan bersin, dengan pilek? Bisa. Bisa ya? Iya, bisa. Terus gejala lainnya hampir sama kayak covid. Ada nyeri otot, ada sakit kepala, kadang-kadang sakit perut, nyeri dada, napasnya agak sesek. Nah nanti kayaknya udah habis ya segmennya. Belum, belum. Sulit menelan juga bisa ya doknya? Bisa. Beberapa bisa disertai dengan tenggorokan yang nyeri, sehingga menyebabkan sulit menelan. Tapi yang khas itu tadi demamnya rendah, anget doang, batuknya kering. Dan anaknya masih bisa lincah ke sana kemari, hanya kalau kecapean sedikit, dia kelihatan lebih agak sesek dikit. Hmm.